Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 17 kesalahan yang dilakukan oleh para mazim dan para-orang yang mendengarkan adhan Diandaranya adalah Meninggikan suara ketika membaca salawat dan salam kepada Rasulullah telah adhan Yaitu mengharapkan doa ke da'adhan sesudah mazim memandakan adhan Ini adalah satu kesalahan Karena tidak ada dalil mazim membaca doa adhan Mazim membaca doa adhan tidak ada dalilnya Apalagi dia mengharapkannya Doa adhan itu disyariahkan kepada orang-orang yang mendengar adhan Itu pun dibaca dengan diri Tidak pedul dibaca dengan suara keras Sebetulnya merupakan satu kesalahan Para mazim yang membaca doa sesudah adhan Begitu mereka selesai adhan Dan dengan suara yang keras pula Nah ini mengumpulkan dua Dia telah mengumpulkan dua kesalahan sekaligus Yaitu membaca doa sesudah adhan Yang itu bukan disyukurkan untuk dirinya Dan yang kedua adalah Dia mengeraskan suara ketika membacanya Kemudian yang kedua itu miskin Atal in fil adhan Yaitu meliulikan suara ketika adhan Ini juga merupakan kesalahan Para mazim Yang hubung kita dengar Yaitu mereka memiliki Orang-orang yang Kita meliulikan suara Untuk berhadhan Bukan orang yang nyari suaranya Rasulullah Meliulikan muhazim itu Dengan kriteria Orang yang paling nyari suaranya Nabi meliru ilau Untuk berhadhan Karena beliau Anda tautan Anda artinya Lebih nyari Suaranya Daripada Abdullah bin Zek Yaitu Sahabat yang melihat mimpi adhan Nabi tidak menyuruhnya berhadhan Tapi menyuruh Di lalu dan robah Kenapa? Karena suaranya Lebih nyari Jadi Rasulullah Memilih muhazim itu Berdasarkan kriteria Penyaringan suara Bukan kepintaran Meliulikan suara Ya kepintaran Meliulikan suara Dan itu termasuk Salah satu kesalahan Ya sahabat ini Berlagu Di dalam adhan Hingga kadang-kadang Mengeluarkannya Dari Bacaan yang benar Ya Memanjangkan Lebih dari kadar Yang semestinya Hingga keluar dari Makna yang benar Nah ini Termasuk kesalahan Kemudian yang ketiga Adalah Salah satu kesalahan Dari para muhazim Adalah Mereka tukar Untuk Meniru Suara muhazim Yang masbur Ya Contohnya Apa namanya Nadanya Ya nada Dan iramanya Itu didiru Ya Nah ini Sudah disariarkan Adalah Hingga seorang Beradhan itu Adhan Sebagaimana Adanya Tidak perlu Dia meniru Adhan tertentu Adhan Madinah Adhan Mesir Adhan Suria Dan Terusnya Hingga lah Dia beradhan Sebagaimana Adanya Dia Mengerasakan Dan menyaringkan Suaranya Dan Mencapkan Lapal-lapal Adhan Tanpa Harus Takaluk Ya Takaluk Ini memberatkan Diri Untuk Meniru Adhan Salah satu Muhajiri Ya Sertinya Sekarang ini Orang beradhan Meniru Dengan Adhan Adhan Masjidil Hawam Atau Masjid Nah ini Tidak disayarkan Dan ini Tidak Dianjurkan Tidaklah Dia beradhan Sebagaimana Adanya Tidak perlu Meniru Ya Adhan Adhan Yang sudah Ada Nah ini Sebuah Kesalahan Yang dilakukan Oleh Para Muhajiri Nah Kemudian Yang keempat Adalah Dimakruhkan Mengucapkan Wa qulil hamdillillahi Lazi lamia Sakhir Waladan Sebelum Beradhan Nah dalam hal ini Banyak macam-macamnya Ada yang membaca Inna Allah Wa Malai Tahu Yusalluna Alam Nabi Ada yang membaca Wa qulil hamdillillahi Lazi lamia Sakhir Waladan Baru Sesudah itu Dia Mengumandangkan Adannya Sudah itu Dia mengumandangkan Adannya Kalau disini Dia sering bisa Lihat Yang sering bisa Lihat adalah Dia membaca Inna Inna Allah Wa Malai Kadahu Yusalluna Alam Nabi Nah ini Tidak ada Contohnya Ini Tidak ada Keterangannya Dari Wabarakatuh Wallah Wabarakatuh Walai Tidak Ditenaskan Tidak ada Satu orang Ulama pun Yang mengatakan Mustahab Dianjurkan Bahkan Ini termasuk Salah satu Begitu Bid'ah Yang Makhruha Bid'ah Yang Dilarang Nah Termasuk Di dalamnya Adalah Membaca Al-Quran Atau Membaca Naktif Atau Membaca Doa-doa Ya Doa-doa Tadji Ataupun Cair-cair Sebelum Ada Seperti Yang Kita Dapati Ya Mereka Melantunkan Ataupun Memasak Ini Kesalahan Yang kelima Adalah Mereka Melantunkan Ayat-ayat Isi Al-Quran Ya Melalui Melatu Sebelum Ada Lalu Mereka Berkata Ini Adalah Menyingatkan Orang-orang Supaya Mereka Tahu Bahwasannya Waktu Azan Sudah Hampir Tiba Nah Ini Keliru Disamping Itu Setsuit Yaitu Mengganggu Orang-orang Yang ada Di Sekitar Masjid Dan Juga Tidak Ada Paedah Bahkan Bisa Digolongkan Sebagai Bentuk Sehat Sehadap Al-Quran Mengapa Karena Al-Quran Diputar Di Pasar Sedemikian Rupa Tanpa Bahkan Dikwekin Bahkan Dihirauhan Karena Orang-orang Sibuk Dengan Kediatan Mereka Menyingatkan Bahkan Dia Memutar Kasih Itu Saja Tentang Mana Bahkan Kadang-kadang Kita Lihat Sudah Memutar Kasih Itu Dia Ngobrol Ya Ngobrol Dengan Temannya Ya Baru Setelah Tiba Waktu Al-Quran Dia Ada Nah Ini Pelikian Terhadap Al-Quran Sementara Allah Subhanahu Mertama Memberitakan Maka Istimah Istimah Adalah Menyimak Dan Diam Ya Diam Untuk Menyimak Jadi Badan Memperhatikan Apa yang Dibaca Dari Ayat-ayat Surah Tersebut Jadi Yang Boleh Kita Menyingatkan Al-Quran Tanpa Didengarkan Ya Tanpa Didengarkan Baik Itu Di Mobil Di Masjid Dimanapun Di rumah Kalau Itu Tidak Didengarkan Tidak Ada Tujuan Yang Didengarkan Ya Maka Hukumnya Dilarang Karena Melanggar Perintah Yang Malah Subhanahu Tidak Jadikan Di Dalam Al-Quran Bahwa Al-Quran Itu Apabila Dibacakan Maka Harus Dishimak Dan Diam Untuk Mendengarkannya Nabi Yang Sampai Sampai Azami Allah Ya Sampai Sampai Nasib Nasib Atau Doa-doa Atau Berpikir Tasmi Yang Dibaca Sebelum Al-Ala Nah Ini Biasanya Pada Bulan Allah Ya Sebelum Al-Ala Bajar Biasanya Mereka Membaca Beberapa Doa-doa Atau Nasib Nasib Ya Atau Pujian Pujian Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Tidak Ada Dasarnya Dan Tidak Ada Janturnya Dari Rasulullah Mal Allah Sallam Bahkan Termasuk Perbuatan Bin Ah Bila mana Al-Quran Saja Itu Tidak Dianjurkan Apalagi Bacaan Bacaan Yang Lainnya Jadi Tidak Ada Bacaan Bacaan Apapun Sebelum Adan Tidak Ada Bacaan Bacaan Apapun Sebelum Adan Tidak Juga Bagian Orang Ada Yang Adan Sebelum Adan Dia Baca Ini Juga Tidak Ada Bacaan Apapun Sebelum Adan Sampai Bismillah Ada Orang Juga Bismillah Rasulullah Allah Sallallahu 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 Adan Adan Lampangnya Sudah Diajarkan Rasulullah Sudah Tidak Ada Doa Sebelum Adan Yang Ada Yang Diajarkan Oleh Nabi Adalah Doa Tidak Adan Nah Itu Bagi Siapa Bagi Orang Yang Mendengarkannya Bukan Bagi Tim Adin Jadi Hendaklah Kita Mengikuti Apa Yang Dilarikan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Sebenarnya Ini Dalam Masalah Ibadah Dia Tidak Boleh Buka Adakan Tanpa Adat Dan Demikian Kami Sendir Dan Termasuk Juga Di Bahagian Pondok Mereka Sebelum Adan Mereka Membangunkan Murid-murid Atau Sandri-sandri Dengan Menyuarakan Atau Menyirukan Mengeriakan Solat-solat Ini Juga Tidak Ada Ini Tidak Ada Anjurannya Dari Syariat Ya Tidak Ada Anjurannya Dari Syariat Dan Kita Khawatir Ini Termasuk Bid Ahudah Di Dalam Adi Ya Tidak Ada Seruan Seruan Yang Mendahului Adan Untuk Memberitahuan Waktu Solat Kita Tahu Bagaimana Pencari Adan Adan Ya Sebagian Mengatakannya Rasulullah Kita Kukul Apa Namanya Lonceng Bunyikan Lonceng Ada Yang Mengatakan Kita Bakar Api Ada Yang Mengatakan Kita Bunyikan Trongket Ada Yang Mengatakan Kita Teriak Teriak Maka Diterlihatkan Lakan Adan Kepada Beberapa Sahabat Di antaranya Abdullah bin Zid Dan Umar bin Khattab Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membenarkan Mimpi-mimpi Itu Kepada Nabinya Wajib Itulah Yang Disyariatkan Untuk Kau Muslimin Ya Bagaimana Mereka Mengumpulkan Manusia Untuk Mengertiakan Salat Jadi Tidak Ada Cara Lain Untuk Mengumpulkan Manusia Salat Selain Apa Adan Maka Dari Itu Ketika Nabi Mengajarkan Ya Kepada Beberapa Penguda Yang Datang Kepada Beliau Untuk Belajar Maka Beliau Ketika Menyuruh Mereka Pulang Beliau Mengatakan Andalah Apabila Tiba Waktu Salat Andalah Salah Seorang Dari Kamu Atau Yang Paling Tua Dari Kamu Berada Dan Kemudian Orang Yang Paling Tua Dari Kamu Atau Yang Paling Hafal Al-Quran Diantara Kamu Mengimami Salat Jadi Nabi Menyuruh Recah Untuk Adan Sebelum Mengerjakan Salat Jadi Tidak Ada Seruan Seruan Selain Dari Seruan Dan Seruan Adan Nah Ini Mungkin Di Penifisi Yang Kelima Adalah Adan Di Dalam Masjid Nah Ini Termasuk Hala Satu Kesalahan Sebenarnya Tuntuknya Masjid Yang Tidak Memiliki Pengarah Suara Dan Ada Pun Yang Memiliki Pengarah Suara Juga Dianjurkan Untuk Beratan Di Luar Masjid Atau Dianjurkan Di tempat Yang Tinggi Menara Menara Atau Di tempat Yang Tinggi Hingga Sosroh Muadzid Itu Bisa Nampak Oleh Semua Orang Begitulah Dahulu Syariatnya Pada Masa Salaf Dahulu Muadzid Itu Beratan Di tempat Yang Tinggi Dan Bisa Dilihat Oleh Semua Orang Tahu Muadzid Ini Muadzid Orang Mengetahui Mereka Dulu Beratan Di atas Menara Pada Pada Masa Nabi Ketika Menara Tidak Ada Masjid Nabi Pada Awal Dibangun Tidak Ada Menara Bilal Dan Muadzin Rasulullah Lainnya Itu Beratan Di rumah Seorang Wanita Di Kota Madinah Dimana Rumah Itu Paling Tinggi Di Kota Madinah Maka Bilal Pun Beratan Di Laten Rumah Wanita Tersebut Jadi Dianjurkan Untuk Menaik Ke Tempat Yang Tinggi Nah Sekarang Tentunya Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Adan Secara Ini Dengan Pengarah Suara Dengan Pengarah Suara Pengarah Suara Diletakkan Di Tepat Yang Tinggi Itu Suara Muadzin Dia Beratan Dalam Ruangan Kemudian Suaranya Bisa Menggema Kemana Mana Melalui Pengarah Muadzin Nah Bagaimana Cara Memadukannya Kita Katakan Bahwa Untuk Tidak Meninjalkan Mengabedkan Sunnah Ini Dalam Muadzin Itu Beratan Di Luar Di Luar Meskid Walaupun Dia Beratan Menggunakan Pengarah Suara Pengarah Suara Itu Dibuat Di Luar Meskid Fungsinya Apa Apabila Aliran Listriks Tiba Padang Apa Namanya Listriks Tiba Padang Dia Dapat Melanjutkan Azan Dengan Suaranya Sendiri Dari Luar Masjid Nah Kalau Dia Di Dalam Masjid Maka Dia Akan Terus Azan Di Dalam Masjid Jadi Tidak Ada Paidah Yang Namanya Iqamat Itu Baru Di Dalam Masjid Azan Kedua Yaitu Azan Iqamat Itu Di Dalam Masjid Beda Azan Dan Iqamat Seperti Itu Iqamat Dilakukan Dalam Masjid Azan Di Dalam Masjid Dengan Pengeras Suara Kekhawatirkan Apabila Tiba Tiba Kita Katakan Aliran Masjid Padang Maka Dia Akan Berazan Di Dalam Masjid Nah Itu Beberapa Kesalahan Yang Kita Jelaskan Pada Perkembuan Perkembuan Lalu Nah Sekarang Kita Lanjutkan Ini Sadisan Yang Keenam Jadi Yang Kelima Terakhir Yang Keenam Sadisan Mengucapkan Ataupun Melafalkan Taswiq Yaitu As-salatu Khairu Minan Naum Itu Taswiq Pada Adan Kedua Pada Adan Kedua Adan Subuh Adan Subuh Yang Kedua Dan Melakukan Adan Sebelum Waktunya Yaitu Berazan Sebelum Masuk Waktu Ini Kesalahan Yang Keenam Waktunya Diantara Kesalahan Orang Orang Yang Adan Adalah Mereka Tidak Berazan Untuk Subuh Kecuali Adan Satukan Seja Ada pun Yang Melancunkan Dua Adan Yang Melakukan Dua Adan Mereka Jatuh Pada Kesalahan Berikut Ini Yang Pertama Melakukan Adan Sebelum Waktunya Ya Adan Sebelum Waktunya Mungkin Seperti Sekarang Mereka Adan Sebelum Sebelum Masuk Waktu Khususnya Pada Bulan Ramadhan Yang Mereka Adan Sebelum Masuk Waktu Dengan Dengan Alat Ini Demi Kehati Hati Dan Berkini Kesalahan Ini Sudah Masyur Menjak Dahulu Semenjak Masa Hidn Hajar Awas Pelani Dan Kemarin Kita Bajakan Semenjak Masa Ibnu Tini Rahimah Allah Ini Kesalahan Sudah Terjadi Seperti Yang Akan Kita Sebutkan Nanti Coba Lihat Ini Termasuk Kesalahan Dari Kesalahan Kesalahan Yang Lalu Dan Baru Artinya Apa Dari Dulu Sampai Sekarang Ini Persis Seperti Jawaban Muhammad Musa Ali Nasr Yang Mengadakan Ini Kesalahan Sudah Sejak Lama Dan Terus Ada Sampai Sekarang Beliau Disini Mengadakan Minal Akta Al Kadima Al Jadidah Sejak Lalu Dan Ini Perkataan Sayang Salman Ya Beliau Mengadakan Ini Termasuk Kesalahan Yang Sudah Lampau Al Jadidah Dan Juga Masih Ada Sampai Sekarang Bapak Syat Amin Al Hafiz Ibn Hajar Al Sala'i Rahim Allah Ta'ala Ibn Hajar Al Sala'i Telah Mengeluhkan Kesalahan Ini Beliau Telah Beberapa Abad Yang Lalu Telah Menjelaskan Juga Mengingatkan Juga Kesalahan Ini Beliau Mengatakan Wamin Al Bida Il Mungkar Dan Termasuk Withah Withah Yang Mungkar Yaitu Yang Diadakan Pada Zaman Sekarang Ini Yaitu Melakukan Adhan Kedua Sebelum Fajar Sekitar 30 20 Sepertiga Saat Yaitu Kira-kira 20 20 Menit Pada Bulan Ramadhan Nah Kalau Dulu Pada Masa Ibnu Hajar Ini Terjadi Pada Bulan Ramadhan Nah Sekarang Ini Ramadhan Di Dalam Ramadhan Maupun Di Luar Ramadhan Ya Sama Saja Sudah Dibakukan Kesalahan Ini Sepanjang Tahun Kalau Dulu Pada Masa Ibnu Hajar Pada Bulan Ramadhan Saja Nah Sepertinya Juga Ibn 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 Ya Penggunaan Derajat Derajat Yang Keliru Ya Itu Sudah Terjadi Pada Masa Ibn Hajar Allah S. Yang Mana Kalau Orang Menggunakan Derajat Dibawah Ataupun Di Atas 18 Derajat Maka Keseliruannya Akan Seperti Ini Yaitu Mereka Akan Berazan Sebelum Fajar Sekitar Kira 20 Menitan Seperti Yang Terjadi Dan Dialami Oleh Ibn Hajar Allah S. Dia Mengatakan Mereka Melakukan Adan Kedua Sebelum Fajar Artinya Sebelum Terbitnya Fajar Binnah Risul S. Sekitar 20 Menitan Pada Bulan Ramadan Dan Dia juga Mengatakan Dan Juga Ini Menyeret Mereka Apa Yang Menyeret Mereka Di Sisi Yaitu Penggunaan Tapu Ini Penggunaan Tapu Yang Yang Membuat Mereka Terseret Kepada Dua Kesalahan Kesalahan Pertama Yaitu Melakukan Adan Fajar Sebelum Waktunya Dan Yang Kedua Bila Mengatakan Mereka Terseret Hingga Mereka Mereka Tidak Beragang Bidara Secuali Setelah Guruk Yaitu Setelah Terbenam Matahari Bidara Jatin Bidara Jatin Satu Darajat Artinya Empat Menitan Atau Lima Menit Nah Kita Teringat Apa Yang Terlambat Adan Maghrib Sekitar Berapa menit Tujuh Sampai Sepuluh Menit Nah Apa yang Didapati Oleh Ibn Hajar Allah S.W. Bidara Jatin Satu Darajat Satu Darajat Itu Kira-kira Empat Sampai Lima Menit Artinya Terlambat Matahari Sudah Terbenam Namun Mereka Tidak Kunjung Adan Baru Setelah Matahari Tenjelam Satu Derajat Baru Mereka Ber Beradat Nah Inilah Fakta Yang Ditemukan oleh Ibn Hajar Pada Masa Beliau Pada Masa Beliau Coba Bisa Bayangkan Pada Masa Itu Saja Sudah Terjadi Kesalahan Dan Ibn Hajar Telah Mengingatkannya Di dalam Bukunya Dan Kita Tahu Bahasanya Manusia Kalau kita Ikuti Kebanyakan Manusia Mereka Mengamalkan Agama Ini Dengan Kebodohan Mereka Lebih Cenderung Kepada Orang Orang Yang Jauh Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Tahu Bahasanya Ulama Ulama Seperti Ibn Hajar Yang Komitmen Kepada Sunnah Kemudian Juga Ulama Ulama Lainnya Ini Fatwa Fatwa Mereka Kadang Kadang Disingkirkan Ya Oleh Pemuasa Dan Oleh Mayoritas Bahwa Muslimin Awam Yang Lebih Memilih Tradisi Tradisi Sudah Bagus Tengah Tengah Masyarakat Maka Dari Itu Wajar Kalau Kepala Ini Tidak Tuntas Pada Masa Ismu Hajar Al-Sulani Dan Juga Tidak Tuntas Pada Masa Ibn Denia Dan Berlaku Sampai Sekarang Bukan Para Ulama Tidak Mengingatkan Para Ulama Tidak Mengingatkan Bahkan Dari Zaman Kezaman Mulai Dari Zamannya Ibnu Taimiyah Ibnu Hajar Kemudian Pada Masa Sekarang Ini Sebelumnya Juga Muhammad Rasul Tridha Sudah Mengingatkan Ini Juga Dan Ulama Ulama Dari Zaman Kezaman Sampai Kepada Muhammad Nasrud Ya Al-Bani Sudah Mengingatkan Ini Dan Sampai Sekarang Ini Hanya Saja Ini Perlu Keseriusan Dari Khususnya Dari Pihak Wali Amri Untuk Benda Memperhatikan Masalah Ini Apa Kata Beliau Mereka Baru Beradam Mereka Tidak Beradam Setelah Terbenam Matahari Bidara Satu Darajat Yang Kira-kira Lima Menit Setelah Matahari Terbenam Baru Mereka Beradam Kata Mereka Agar Matahari Benar-benar Masuk Kata Mereka Akibat Kau Muslimin Beralih Kepada Tauqid Falati Dan Menginggalkan Tauqid Kari Seperti Yang Ditinggung Oleh Syah Al-Bani Dan Juga Sebelumnya Secara Perat Dan Tegas Kibnoth Ini Yang Mengatakan Ini Termasuk Salah Satu Bentuk Kebitahan Yang Mungkar Di Dalam Adi Ya Kebitahan Yang Memungkar Di Dalam Adi Dan Termasuk Kejahilan Mengikuti Apa Yang Dibuat Oleh Ahli Fak Di Dalam Baki Ini Itu Adalah Kebodohan Penyikian Perkataan Ataupun Penjelasan Dari Para Para Ulama Hanya Saja Disini Bukan Dikuti Perlu Ya Kita Kita Katakan Untuk Mempelajari Kembali Khususnya Kau Muslimin Sekarang Ini Kita Tahu Bahwa Kebanyakan Kau Muslimin Pada Hari Ini Kebanyakan Kau Muslimin Pada Hari Ini Masih Mengamalkan Masih Mengamalkan Takwim Itu Sementara Kita Tahu Dari Dulu Sampai Sekarang Para Ulama Mendapati Fakfa Di Lapangan Itu Takwim Ini Menyimpang Dari Yang Benar Atau Dari Kebenaran Hari Jadi Perlu Diperhatikan Dan Diselaraskan Sebenarnya Dengan Dengan Kenyataan Fakta Tau Kisari Yang Sebenarnya Bagaimana Yang Sudah Kita Jelaskan Ini Dalam Beberapa Kajian Beberapa Waktu Atau Kira-kira Tahun Lalu Sudah Saya Jelaskan Saya Bacakan Juga Perkataan Imogenia Begitu Keras Dan Pegas Dan Tidak Perlu Lagi Kipulan Disini Hantum Mungkin Punya Pertamanya Silahkan Dibilang Kembali Perkataan Siapul Imogenia Di Dalam Apa Namanya Masalah Tiga Masalah Yaitu Masalah Qiblat Penempuran Qiblat Dengan Darojar Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Bujur Dan Bintang Atau Dengan Ismu Falaf Juga Kemudian Masalah Kajar Dan Yang Ketiga Masalah Hilal Nah Dimana Kau Mestri Di Dalam Tiga Perkara Ini Mereka Jatuh Dalam Kesalahan Disebabkan Mereka Lebih Percaya Kepada Perkataan Ahli Falaf Daripada Apa Yang Dibilangkan Oleh Rasulullah S.W. Di Dalam Syariah Nah Demikian Jadi Kau Muslimin Menyadari Hal Ini Dan Kembali Kepada Cara Dan Metoda Yang Benar Demikian Akibatnya Bagaimana Mereka Mengakhirkan Berbuka Mereka Menyegerakkan Bertahur Mereka Menyegerakkan Bertahur Dan Melambatkan Berbuka Sebagaimana Yang Sudah Kita Segaskan Berulang Kali Sebenarnya Akibat Terima Adalah Kalau mempertahankannya Kalau mempertahankannya Maka kalau mempertahankannya Senantiasa dan selalu Entah sampai kapan Akibatnya Mereka melambatkan Berbuka Dan mereka Mempercepat sahur Dan mereka menyelidiki Sunnah Mereka menyelidiki sunnah Rasulullah Di dalam makam Dan itu buruknya Keburukan yang diterima oleh kaum muslimin Jika mereka Masih mempertahankan takwim tersebut Nah demikian Jika mereka masih mempertahankan Takwim tersebut Ini masih perkataan Yang punya terjemahannya Bisa membacanya Atau gak tau salah terjemahan Itu benar ya Terjemahan Pak Ya benar Oleh karena itu sedikit Kebaikan dari mereka Sedikit kebaikan pada mereka Dan banyaklah keburukan pada mereka Benar kan Nah demikian Seperti itu Show Wallahul nimmt Hanya kepada Allah sowas Kita memohon Selamat Itu bisa diihat Di dalam Hasulwari Disempat Eleman Teratul 続ik Ini jadi ini disini Ibn Hajar Allah SWT sebenarnya menyayangkan dan mengingatkan dengan tegas sebenarnya dan bukan hanya Ibn Hajar Allah SWT sebenarnya bahkan ulama-ulama lainnya tentunya lebih tegas lagi kalau Ibn Hajar Allah SWT lebih panjang lebar lagi lebih kecil lagi gimana letak kesalahan saya sudah sebutkan kemarin bahwasannya yang pertama sekali menggunakan kaedah-kaedah ilmu falak di dalam penetapan waktu-waktu salat dan waktu-waktu berkuasa siapa? 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 ad-daylani kawusyar ad-daylani kawusyar ad-daylani kawusyar ad-daylani ini adalah salah seorang ahli falak dia sendiri diselisih oleh ahli falak lainnya dari kelengen kaum muslimin maupun non-muslim tentang penggunaan derajat-derajat untuk menetapkan posisi masa hari lebih serius lagi adalah menetapkan posisi cahaya cahaya fajar dan seterusnya yang ini tidak bisa ditetapkan dengan derajat dia sendiri diselisih oleh kaumnya oleh orang-orang rekan-rekannya bersama ahli falak dialah yang pertama kali kawusyar ad-daylani yang pertama sekali menggunakan hitung-hitungan falak ini untuk menetapkan ibadah-ibadah kaum muslimin diantaranya adalah waktu puasa dan waktu salat ya waktu puasa dan waktu salat nah diusia ketika dia lihat bahwasanya syariat datang dengan rupiah dengan pemelihatan masa selanjang maka dia ingin mencobanya dengan cara lain lalu dia buatlah hitung-hitungannya maka apa kata ibadah-ibadah rahimahullah saya kondisi ibadah-ibadah dia ini diselisih oleh para ahli di dalam minum falak sendiri bahkan ahli dalam falak sebelum dia dari kalangan kufar seperti siapa Petulun di dalam bukunya apa bukunya Al-Magi ya Al-Magi itu tidak menyebutkan tentang derajat-derajat seperti ini tidak menyebutkan derajat-derajat seperti ini nah kemudian apa kata ibadah-ibadah dia yang besar lagi lagi menyetatkan nah diusia nah jadi itulah di asal-usulnya sebenarnya ya bagaimana bisa masuknya hitung-hitungan falak ini ke dalam ibadah paum muslimin ya jadi disitu ibadah-ibadah mengingatkan bukunya ini bukan dari paum muslimin apa bukan dari paum muslimin justru mengalihkan paum muslimin dari apa dari sunnah nabi mereka yang lebih patah lagi adalah mereka ya akhirnya akhirnya menyedihkan sunnah rasulullah s.a.w. dalam ibadah-ibadah mereka khususnya berbuka dan sahur khususnya berbuka dan sahur nabi yang kedua itu yang pertama yaitu tentang kesalahan adhan pajar yang kedua adalah mengubandangkan assolatu khairun minan naum pada adhan kedua untuk selat subuh wahagafatahun akhar ini adalah kesalahan lain ya assolatu khairun minan naum disyariatkan pada adhan pertama jadi adhan pertama itu dan adhan yang kedua tidaklah terlalu lama ya jeda waktunya hanya kira-kira seperempat jam ya kalau dahulu para ulama para salah mengadakan sahabat mengadakan yang ini yang ini surut yang ini naik artinya tidak begitu lama antara adhan pertama dan adhan kedua ada orang-orang yang mengamalkan dua adhan tapi geliru dia adhan satu jam jam 4 dia adhan pertama ya kemudian jam berapa jam 5 baru adhan kedua itu pun sebelum masuk waktu nah ini geliru yang tepat adalah adhan pertama ini dikumandangkan kira-kira 15 menit sebelum adhan kedua ya barulah dikumandangkan adhan kedua nah kemudian utamat juga ini kesalahan di dalam hikmat sebagian menunggu hikmat sambil setengah jam ya ini tidak warik dalam sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam sunnah rasulullah antara adhan dan hikmat itu tidak kurang dari dua raza atau seorang sekedar menyelesaikan uduknya atau sekedar menyelesaikan makamnya atau sekedar menyelesaikan buang hajatnya ya kira-kira satu derajat kalau penuturan kita kembali kepada merujuk kepada berdataan ulama seperti juga mengatakan kira-kira waktunya satu derajat satu derajat ke lima menit nah demikian jadi tidak menunggu sampai bermenit-menit ya bahkan sampai setengah jam baru hikmat ya coba bayangkan antara adhan pertama dan adhan kedua sendiri cuma 15 menit ini antara adhan dan hikmat itu sampai setengah jam nah ini keliru yukunik karena itu keliru yang buat judul hikmat menurut para ulama ya kita katakan itu salah judulnya bukan hikmat menurut para ulama hikmat menurut sunnah Rasulullah s.w.a.w. itu yang baru tepat itu yang tepat ya ada pun hikmat menurut ulama ya kita katakan ada yang hikmatnya 20 menit sudah ada ya mungkin ini untuk satu duruh ataupun kondisi akan tetapi kita tidak boleh juga melupakan sunnah Rasulullah s.w.a.w. hukum asalnya asalnya seperti itu kecuali sebagian orang dia melambatkan hikmat itu kenapa? karena adhan mereka sebelum masuk waktu dan mereka terpaksa melakukan kesalahan kedua yaitu apa? mengundurkan hikmat sampai setengah jam kemudian coba lihat kesalahan pertama mengumpulkan kesalahan ke kedua kalaulah mereka akan tepat pada waktunya misalnya mereka tidak akan perlu melakukan kesalahan kedua nah dimikin s.w.a.w. ya jadi alladzi yakunu qabla dukul ilwakti binuhi rubuhi sa'ah takriban ya yaitu sebelum masuk waktu sekitar rubuh sa'ah yaitu 15 menitan kira-kira ini berdasarkan hadith Ibnu Umar radiyallahu anhumah ia mengatakan kanatil azan al-awaz dulu pada azan bernama sesudah hayya alal falah diusapkanlah assalatu khairun minan na'um nadimikian wahadith al-mahdur rahmat wahuwa yifnul al-adhanaini walakul al-adhan yasani gairan murad lianna hujah muqayyadan kirwajan ukhur rabbil labir di dalam labir lain dikatakan wa'idha asalatu khairun minan na'um asalatu khairun minan na'um fattafak hadith ma'ah hadith iman jadi asalatu khairun minan na'um itu azan pertama ya baru pada azan kedua diucapkan lapar azan seperti yang biasa tanpa asalatu khairun minan minan na'um ini yang rajin ini yang lebih kuat demikian jadi ikonifidim kalau kita lihat sekarang ini azan azan yang berkumandang di mesjid-mesjid sekarang ini untuk sholat subuh itu sebenarnya cocoknya azan pertama iya azan pertama baru kemudian azan ke kedua oleh karena itu disini gak tau ada dua azan disini Pak imam masih diamalkan dua azan kadang-kadang dua kali kadang-kadang sekali tergantung wazimnya bangun atau tidak iya disini biasanya azan azan itu azan luar itu kita azan tapi azan pertama pakai asalatu khairun minan na'um nah kemudian azan yang kedua baru azan masuk waktu itu azan ya untuk sholat subuh yaitu azan nah demikian azan iklim azan ya Allah wa'iyah minan baik nah begitulah jadi disini dijelaskan bahwa azan itu dilapalkan ataupun diucapkan pada azan yang pertama azan pertama itu dikemandangkan kira-kira 15 menit sebelum azan kedua baik di dalam hal ini walihada tala azan'ani muakiban ala lafzid sabik oleh karena itu azan'ani yang di dalam subuh salam mengatakan ini ini mengkutuskan riwayat-riwayat yang mutlak ibn al-ruslan mengatakan waslah hadih riwayat ibn khuzaimah ibn khuzaimah mengatakan riwayat tersebut dan dia mengatakan itu disyariatkan pada azan pertama untuk solat fajar karena ini untuk membangunkan orang-orang yang tidur dan agar orang-orang yang sedang menghentikan solat malam bisa kembali itu bisa bersiap-siap menghentikan solat malamnya jadi ini kekeliruan sebagian orang mereka mengira ya mereka mengira bahwa azan pertama ini untuk membangunkan orang solat malam ini keliru bukan seperti itu sehingga mereka adanya dua jam atau adanya satu jam sebelum azan kedua nah ini keliru di manusia bukan untuk membangunkan orang agar solat malam tujuannya adalah membangunkan orang yang sedang tidur untuk bisa bersiap-siap menghentikan solat kuitir minimal sampai itu atau untuk mengingatkan orang yang sedang solat malam bahwasannya hampir tiba waktu waktu subuh hingga mereka bisa bersiap-siap mengakhiri solat malam mereka dengan solat kuitir seperti anjuran jadi bukan jadi bukan untuk membangunkan orang mulai solat malam jadi kita lihat sebagai masjid ada yang memandangkan azan pertama itu jam tiga malam saya juga kurang mengerti untuk apa mereka azan jam tiga malam ini mengganggu jelas ini penerapan sunnah yang salah di masjid robito itu juga mengamalkan seperti ini tapi keliru tadi jam 4 yang masih malam malam-malam buta jam 4 mereka ada mereka ada nah ini keliru kalau yang mereka maksud azan itu adalah azan pertama maka azan pertama tidak adalah lakukan sampai 1 jam atau 2 jam sebelum sebelum azan yang kedua hanya berapa 15 menit sebelum azan kedua 15 menit hingga di dalam hadit dikatakan tidak ada beda antara ataupun jarak waktu antara keduanya melainkan ini turun dan ini naik yaitu tidak lama kalau di dalam riwayat dikatakan sekedar membaca 50 ayat nah demikian jadi tidak tidak panjang tidak seperti yang kita lihat penerapannya pada sebagian masjid atau sebagian orang tidak akan diperhatikan kesalahannya ada pun adanya yang kedua ini untuk memberitahukan maksudnya waktu dan ajakan kepada salat nah demikian baik dan komitif berada dikasih sunan al-bayhati al-qubra seperti itu juga didapati di dalam sunan al-bayhati al-qubra dari Abu Mahzura dikatakan bahwa Abu Mahzura mengatakan dia diperintahkan untuk mengucapkan taswik yaitu pada azan pertama atas perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ini adalah perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berdasarkan hal itu as-salatu khairun minan naum minan al-fajil adhan masyruh as-salatu khairun minan naum itu tidak termasuk lafal adhan yang masyruh untuk memanggil orang sholat ya untuk memanggil orang sholat yaitu adhan kedua ya karena apa artinya as-salatu khairun minan naum sholat lebih baik daripada tidur apa tujuannya disini agar orang yang tidur bangun dari tidurnya dan siap-siap untuk mengerjakan sholat subuh minimal kalau dia bisa dia melakukan sholat wisir ya sholat sholat wisir salah satu sholat sunat yang ditekankan oleh rasulullah dan diwasatkan oleh rasulullah kepada para sahabat untuk tidak ditinggalkan yaitu sholat wisir minimal dia bisa mengerjakan sholat wisir demikian baik bahkan itu adalah lapang kata-kata yang disariatkan untuk membangunkan orang yang sedang tidur seperti halnya lapang apa namanya tasbih ya sebagian orang mengganti adhan pertama ini dengan apa dengan melantunkan bacaan-bacaan ya khususnya pada bulan ramadhan tahap apa yang dibaca ya itu sering dulu sampai sekarang masih ada ya mereka melantunkan apa namanya irhamna-irhamna itu kita juga gak tahu maksudnya ya ya kan itu belum tunggu nah demikian yang biasa dilakukan oleh manusia pada pada masa sekarang ini sebagai ganti dari adhan yang pertama ya kalau kita baik ya jadi seperti misalnya ya lapal ya assolatu sirihal atau assolufi rihalikum ketika terjadi apa hujan ketika turun hujan maka muazzin memandangkan apa assolatu sirihalikum assolatlah kamu di tempat kamu nah itu hanya diucapkan pada saat turun hujan pada kondisi normal apakah untuk ucapkan itu tidak karena itu tidak termasuk di dalam lapal adhan yang asli baik dan ini adalah pendapat dari Abu Hanifa Abu Yusuf Muhammad dan lain-lain dan inilah yang dipilih oleh Al-Allama Al-Fahawi pendapat inilah yang dipilih oleh mereka dari penuturan yang telah kita jelaskan di atas ya tabayan jelaslah mengucapkan mengucapkan pada adhan yang kedua adalah bid'ah dan menyelisih sunnah dan sampai bertambah penyelisian sunnah ini dimana mereka berpaling dari adhan pertama sama sekali nah ini kena kesalahan kesalahan kesalahpahaman sebenarnya setelah lama mereka tahu kapan dikumandangkan adhan pertama misalnya mereka tidak akan meninggalkan adhan pertama sepertinya sekarang ini dimana mereka memakai jadwal yang terilih ya pakai saja jadwal itu untuk adhan pertama sesudah sesudah ya kemudian 15 menit kemudian adhan ke kedua ya mungkin mereka akan lepas dari kesalahan mereka akan lepas dari dari keseliruan yaitu adhan sebelum lakunya namun demikianlah ya mereka melakukan dua kesalahan di dalam berkini yang pertama mereka mengucapkan assolatul khairun minanam pada adhan kedua kemudian kesalahan yang kedua adalah mereka meninggalkan adhan yang pertama dan menggantinya dengan bid'ah-bid'ah yang lain demikian jadi pada masa rasulullah itu biasa memandangkan dua adhan untuk salat subuh ya untuk salat subuh biasa memandangkan dua adhan kenapa karena adhan pertama itu tidak lagi itu berat seperti bayangkan orang-orang dengan wah kalau ingin mengamalkan adhan pertama itu harus satu jam sebelumnya saya bilang itu keliru hingga ya kebanyakan atau banyak dari masjid-masjid kaum muslim itu meninggalkan dua adhan pada salat saja padahal itulah yang berlaku semua yang berlaku pada masa rasulullah hingga rasulullah punya dua muadid ibnu umi maksum ya kemudian abu mahtura dan bilal bin rabba dikatakan kalau ini turun ini naik artinya apa ini turun selesai adhan adhan pertama maka ini naik itu untuk surat fajar surat sumbuk jadi adalah sunnah yang sebenarnya tidak sulit dan tidak susah untuk dilakukan kalau kita mengerti bagaimana cara melakukannya nah sebagian orang tidak paham hingga mereka meninggalkan sunnah ini dan melakukan kesalahan berikutnya yaitu mereka memenangkan assalat pada adhan yang kedua lalu kesalahan berikutnya yaitu mereka adhan yang kedua ini sebelum waktunya nah itulah dia akibat dari kejahilan jatuh dalam banyak kesalahan kesalahan demi kesalahan itu terjadi karena apa kejahilan kejahilan daripada sunnah Rasulullah dan mereka terus menerus membaca ataupun mengumandangkan assalatul khairun minanam pada adhan yang kedua betapa miripnya betapa pantasnya mereka dengan firman Allah berikut ini apakah mereka ingin mengganti sesuatu yang lebih rendah dengan situasi yang lebih baik apa mereka ingin mengganti yang lebih baik yaitu sunnah Rasulullah dengan apa dengan bin'ah dengan bin'ah kalau mereka mengetahui sunnah Rasulullah s.a.w. demikian lah ibanifid kemudian kita tambahkan satu lagi uji perlu untuk diingatkan pada kesempatan ini adalah termasuk sunnah yang ditinggalkan atau diabaikan pada masa sekarang ini adalah ayyakuna mu'adzinul awal gha'ir mu'adzin sani mu'adzin adhan pertama itu sebaiknya seharusnya selain mu'adzin yang kedua jadi ada dua mu'adzin mu'adzin pertama dan mu'adzin kedua jangan satu orang kalau bisa dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan jangankan dua adhan satu adhan ini aja tidak mereka lakukan dua adhan aja mereka tidak lakukan apalagi yang ini jadi mereka tidak melakukan atau tidak menunjuk dua mu'adzin yang berbeda jadi sunnahnya bagaimana yaitu tunjuklah dua mu'adzin yang berbeda untuk adhan pertama pulang dan untuk adhan yang kedua pulang yang lain pulang jangan sama baik itu sunnahnya dan kemudian akan kami sebutkan juga beberapa kesalahan para mu'adzin dihadapan khatib pada hari jum'ad ya pada kesalahan-kesalahan tentang surat jum'ad akhiran dan terakhir disini kita akan menjelaskan kesalahan-kesalahan orang-orang yang mendengarkan adhan yang mendengarkan adhan ada beberapa kesalahan diantaranya adalah itu nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ada yang ingin tanya ya bukan syarat ya uduk bukan syarat bagi mu'adzin ya tidak ada syarat uduk bagi adhan jadi walaupun dia tidak dalam pendidikan berudus atau buang angin ketika adhan tidak jadi masalah dia lanjutkan terus adhan termasuk juga ikhormat tidak ada syarat uduk bagi adhan uduk itu disyaratkan untuk dua hal pertama tidak solat yang kedua tidak solat ada lagi yang ingin tanya obat kebodohan itu bertanya apa apa iya yang ada yang ada di dalam lapal hadis as-salatu si rihal ada as-salatu si rihal lingkung sama saja rihal rumah rumah-rumah buyutnya pun juga ada ada itu kalau ujian deras ya atau banjir ya manusia tidak mungkin datang ke masjid karena banjir ya solat as-salat as-salat ahiyya ala ahiyya ala alfala sama seperti banjir sebuy yaitu tolak khairah minan naum itu telah ayyya ala alfala ya dua kali dua kali juga apa bukan bukan ha bukan bukan ya ditambahkan ditambahkan ya itu itu dikembalikan kepada isyihatnya mu'addin mu'addin punya kuasa untuk menentukan maka dari itu pesanif ya ada beberapa hal yang berkaitan dengan mu'addin dan imam berkaitan dengan hujan yang pertama mu'addin mengucapkan assolat itu hak mu'addin yang menentukan wah ini gak bisa orang usia datang maka dia harus paham paham juga yang kedua hak menjama sholat menjama sholat pada waktu hujan boleh menjama sholat nah ini kuasa siapa imam imam yang punya kuasa untuk menentukan wah kita menjama sholat nah kita tidak menjama sholat hujan yang bagaimana itu dipulangkan kepada si imam dia yang lebih mengetahui kondisinya jadi gak bisa dipatok bagaimana bentuk hujannya ya berapa curah hujannya kan gitu ukurannya itu terpulang kepada istihatnya si imam jadi mikir untuk memakai patokan yang resmi susah ya jadi mikir karena berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain itu tapi mudah ya kalau sunnah ini diamalkan mudah ya ada seorang yang sedang agar dalam kondisi hujan lalu dia tidak membaca sholat maka Ibn Abbas menegurnya dan mengatakan sholat ucapkan sholat di sunnah sunnahnya seperti itu jadi kaum muslimin tinggal menunggu abak-abak dari muadzim apakah yang disuruh di rumah atau tetap datang ke masjid ha iya pernah wajib ke masjid ya susahnya kebanyakan kaum muslimin atau kebanyakan muadzim tidak mengerti sunnah ini si hujan lebat lebat-lebatnya sekalipun petir menyambar-nyambaran gitu ya dia tidak disuruhnya orang-orang di rumah dia tetap hayal salah hayal salah hayal salah Allah barulah kita pun bingung kaum muslimin bingung ya bagaimana ini kita harus datang sementara kondisi sangat tidak memungkinkan ini ya bukan itu ukurannya bukan itu sebenarnya ya makanya kita katakan yang ukurannya adalah muadzim maka nabi mengatakan al-muadzinun na mu'tamanin muadzin itu adalah orang yang diberi amanat apa al-muadzinun mu'tamanin orang muadzin itu adalah orang yang diberi amanat mandat mandat amanat untuk adan adan itu apa maksudnya peringatan maksudnya waktu tolak satu peringatan untuk datang ke mesin dua kalau muadzin memungkinkan adan berarti belum masuk waktu tolak nah kalau dia sudah adan berarti sudah masuk waktu tolak dan dia bertanggung jawab masuk belum atau sudah masuk atau belumnya waktu tolak itu yang pertama yang kedua dia yang berat membutuhkan beristihat melihat ya kondisi apakah kaum muslimin diajaknya untuk datang ke mesin atau disuruhnya salat di rumah jadi kalau kalau sunnah ini diamalkan dan muadzin-muadzin kita dalam muadzin-muadzin yang disebutkan dalam hadis nabi orang-orang yang didoakan ampunan bagi Rasul oleh Rasulullah untuk mereka ya tentunya kita gak akan bingung tunggu saja muadzin mengatakan salat terfiral ya sudah salat langsung salat di rumah kan begitu terus usahnya sekarang seperti yang kita sebutkan tadi jadi bingung kan begitu ya kadang-kadang tidak mungkin datang ke mesin karena apa hujan lebat dan kalaupun datang ke mesin gak ada orang nah tapi muadzin tetap hayal salat ya dan menurutnya gak ada disuruhnya kita untuk assalamuala tufi seri halikum atau assalamuala tufi buyutikum ya ya itulah dimikin sunnah ifanifiddin matinya sunnah ya dan seiring dengan itu apa munculnya bid'ah ya mudah-mudahan disini bisa muadzinnya muadzinnya siapa disini panah jadi kan membedakan kondisi dimana kaum muslimin harus sekolah di rumah yang mana kaum muslimin bisa datang ke masjid hari mikian baik ya atau gak berusaha angkat tangan gak ada doa-doa yang mukaya dengan waktu tertentu atau tempat tertentu harus dilakukan dengan kekhidrat yang telah dijelaskan di dalam sunnah kalau tidak ada penjelasannya maka tidak tidak boleh dilakukan seperti angkat tangan menghadap kiflat dan seterusnya gak ada apa apa beduh beduh itu termasuk bin'ah ya bin'ah di dalam makh-din beduh apa lagi gong lonceng ya sebelumnya kita lihat tersariatan adan ya itu ada banyak usulan ada yang mengusulkan apa bakar api ada yang mengusulkan trompet ada yang mengusulkan lonceng dan seterusnya akhirnya Allah memiliki satu cara yang paling baik untuk kaum muslimin yaitu adan jadi tidak boleh digantikan maka tidak ada ya tidak ada seruan-seruan selain adan baik dengan beduh ataupun teriak-teriak tolak-tolak bangun-bangun gak boleh ya seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada bulan ramadhan lelih ganggu sahur-sahur ini termasuk ya sangat mengganggu sebenarnya sangat mengganggu terus setelah kalau dia ketidur tiduran gak apa-apa tiduran 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 adan 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 pertama masih ada adan pertama dia bisa bangun kalau gak bangun juga kesuduran namanya ya boleh jadi itu cuma bagi dia atau tidak jadi baik dan ini mengganggu jadi tidak disariatkan seriak-seriak dengan mikrofon masjid pada bulan ramadhan dengan menggeriakan sahur sahur itu tidak ada beduk dan lain sebagainya paham? ada mimpinan itu berapa menit sebelumnya atau berapa jam sebelumnya dia ada daftarnya itu itu gak ada dan adas ini ibadah nah hal-hal yang berkaitan dengan ini itu harus ada dasarnya dari kalau dia makin bangkit itu tidak di masjid mungkin gimana? adan pada saat gempa gak ada sebenarnya dalilnya adan pada saat gempa yang ada itu sholat yang ada kalau tidak salah sholat pada saat gempa kalau gak salah saya dengan adan adan atau sholat karena lupa tapi ada dalilnya dan dalilnya sahai di dalam bulu gul maram nanti akan datang sholat 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 gempa sholat ya sholat sholat gempa dua datang ya makanya sama bukanlah gitu ya tapi jika ada angin kenca jadi gempa jadi ada rumah sekarang itu benar itu bulu bulu lalu kenca panin orang-orang goyang-goyang adan di jalan terus adan itu tidak keluar sama angin semua semua cerita 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 ya mungkin aja ada beberapa cerita ada beberapa kisah ya yang tapi gak ada dalilnya ya gak ada dalilnya bahwasannya kalau terjadi angin tinjang adan tidak ada doanya ya ada doanya doa ketika angin tinjang ada bukan adan nah mungkin karena kejahilannya dia makdud apa yang bisa dilakukan itu yang teringat bagi es kontan teringat dia adan adan dia lupa dia doanya nah kalau dia ajarkan doanya dia tahu apa yang harus dibaca ketika terjadi angin tinjang nah berkaitan dengan apa tadi gempa gempa itu ada dalilnya yaitu sholat gempa dua raka kalau gak salah ya anda lupa agak lupa apakah ini adan atau atau sholat tapi seingat saya itu sholat dua raka sholat gempa namanya ya nah hikomat itu perintah imam ya hikomat itu perintah imam bukan bukan kemauan muadzim ya kapan muadzim muadzim dia muadzim tidak tapi dia atas perintah imam imam yang menyuruh si si muadzim hikomat atau siapapun ya bukan muadzim saja siapapun untuk mengumandangkan hikomat bukan hanya bukan selalu muadzim bukan hanya muadzim bukan hanya muadzim yang boleh hikomat siapa saja yang ditunjuk oleh imam jadi hikomat itu haknya imam jadi muadzim tidak boleh hikomat sesukanya imam belum belum ada nah dimana imamnya dia hikomat jadi mikir maka dari itu yukhan yukhidin imam yang memrotik tentunya harus tahu kapan ya tugasnya ya untuk jadi imam jadi mikir janganlah dia hadir ya sengaja setelah azan nah ini kan kebingungan kan begitu ya ya para jemaah kebingungan ya ini mana imamnya nah jadi dan mengenai hal ini kalau kalau misalnya sudah waktunya hikomat maka hendaknya si muadzim si imam menyuruh siapapun untuk hikomat tanpa peduli bahwa masih ada orang yang lagi surat sunat dan lain sebagainya dia perintahkan saja karena bukan mereka yang dia yang menyesuaikan diri dengan mereka tapi mereka yang menyesuaikan diri dengan imam ada orang yang marah-marah wah aku lagi surat lagi surat-surat surat sunat ini bukan kalau ada yang meratih yang meratih punya kuasa untuk menyuruh siapa saja untuk hikomat nah di meja nah orang-orang yang sedang mengerjakan surat sunat jangan menyuruh itu wah aku lagi enak-enak surat sunat surat-surat si imam ya memang surat-surat si imam lah itulah dia hak ya imam nah di meja dia dia tidak keluar dari apa namanya dari dari kaedah-kaedah bacaan ya seperti 6 harokat paling paling itu paling apa paling tinggi ya dengan perbedaan antara harokat satu harokat dengan harokat lainnya sesuai dengan apa sesuai dengan bacaannya lambat atau cepatnya bacaan nah ini jadi jangan sampai 12 harokat 2 kali lipat ada yang 24 harokat kan gitu ya terus saya selesai apa sampai 24 harokat selesai-selesai mimpi mimpi adhan itu berasal dari mimpi yang komat 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 tidak nabi menyuruh mengajarkan kepada sahabat komat bukan dari mimpi nabi yang menunggalkan menghitirkan komat mensafakkan menggenapkan adhan ya ah oh tidak ada itu hadisnya baik hadisnya baik hadis mengadankan baik dan mengikomatkannya adhan telinga kanan ikomat telinga kiri hadisnya baik tidak ada ya demikian Allah Allah pertama-tama hadis ini dihasankan oleh Al-Fani kemudian beliau ujung dan nunggu eventnya nah baik nah dibikin event-efficin pertemuan kita pada hari ini banyak-banyak pertanyaannya ya nanti saja ya pada pertemuan yang akan datang ya kita cukupkan dulu sampai disini dihasankan oleh dihasankan oleh yang dihasankan oleh dihasankan oleh dihasankan oleh dihasankan oleh dihasankan oleh dihasankan oleh